Rudiana akhirnya angkat bicara usai dipojokkan di sidang PK kasus Vina. Ibtu Rudiana akhirnya angkat bicara setelah dipojokkan dalam sidang peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengaku tak kecewa meski dipojokkan. Namun, ia tetap ngotot dengan pendapatnya menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Dia berkeyakinan bahwa pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan melalui proses persidangan 2016 silam. Saya tetap menghargai dan menghormati keputusan pengadilan yang melalui proses persidangan 2016, kata Rudiana dalam kanal YouTube Tiven dilansir Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Rudiana menekankan pihak keluarganya tidak mempermasalahkan soal PK yang berlangsung saat ini. Meski demikian, dia mengatakan tetap meyakini bahwa kematian anaknya dan Vina karena pembunuhan. Saya tidak kecewa, artinya apapun upaya mereka silakan-silakan saja. Namun, tetap saya yakin dan saya menghargai menghormati kepusan dari pengadilan tahun 2016, tegasnya. Sementara itu, Rudiana turut menyinggung eks terpidana sakat tatal yang saat peristiwa tersebut masih anak di bawah umur. Lalu, terpidana Sudirman yang diduga mengalami kelebihan dianggap kurang normal. Ketika ditanya soal kemungkinan anak di bawah umur dan orang kurang normal bisa terlibat pembunuhan, Rudiana menekankan soal fakta di lapangan. Saya sampaikan bukan masalah masuk akal dan tidak, melainkan fakta yang kami dapat dari mereka itulah yang disajikan para penyidik, jelasnya. Selain itu, Rudiana turut mengungkap informasi awal dari saksi AF dan DD yang berharga dalam pengungkapan kasus tersebut. Dia menuturkan tidak ada perlakuan khusus untuk AF dan DD saat awal penyidikan. Saya itu ketemu DD tuh spontanitas, karena memang kami lagi mencari informasi kebetulan dia menyampaikan. Jadi, info sekecil apapun itu disampaikan, kita coba dalami, telusurin, imbuhnya. Sebelumnya, nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Pasalnya, kejanggalan dibalik kesaksian Ibtu Rudiana akhirnya terkuak. Ahli hukum pidana Asmi Syahputra membongkar kejanggalan-kejanggalan tersebut. Tak lama kemudian, kakak Vina Cirebon, Marliana turut membongkar kelakuan Ibtu Rudiana. Marliana menyebut Ibtu Rudiana sama sekali tak ada komunikasi dengannya terkait ekstraksi chat Vina. Terima kasih telah menonton!